Alhamdulillah Bagaimana jika memang kita tahu bahwa dia memang menginvestasikan uang kita di instrumen yang tidak halal walaupun dia juga punya instrumen yang halal Barakallahu wa ta'ala kepada saudara pun dan ari di Kabupaten Tangerang Semoga Allah SWT menambahkan taufi dahi kepada anda keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada Karena yang anda tanyakan adalah masalah investasi Sedangkan investor itu statusnya adalah pemilik Pemilik dana dan juga pemilik saham dari atau pemilik sebagian saham dari unit usaha yang dibiayai dengan modalnya Maka dia harus bertanggung jawab Sebagai konsekuensi langsung dari tanggung jawab atas dana tersebut Atas harta tersebut dan kepemilikan saham tersebut Maka setiap investor turut bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada unit usaha Dan juga bertanggung jawab atas status hukum Baik positif hukum positif dunia ataupun hukum akhirat Sehingga kalau unit usaha yang dibiayai itu Dia invest di situ adalah unit yang melanggar aturan hukum positif Pasti dia ikut terkena konsekuensinya Demikian pula bila ternyata investasi itu melanggar hukum syariat Karena ternyata diinvestasikan di produk-produk atau dengan tata cara yang menyimpang dari aturan syariat Atau dikelola dengan cara yang haram Maka investor juga ikut menanggung dosanya Karena itu para ulama dengan tegas mengatakan Anda tidak boleh berinvestasi Kecuali pada unit usaha yang sudah dipastikan bahwa itu halal Dan Anda tahu bahwa itu dikelola dengan cara yang halal Anda tidak bisa berlepas tanggung jawab Karena Anda sebagai investor Anda sebagai pemilik Walaupun bukan pemilik atas unit usaha itu secara utuh Tetapi dalam prosentase tertentu Sesuai dengan investasi Anda Anda adalah pemiliknya Bisa jadi Anda memiliki 10%, 20%, atau 50% Atau bahkan mungkin mayoriti 90% dari unit usaha itu Anda yang membiayai Maka Anda bertanggung jawab atas kegiatan investasi tersebut Sehingga Anda harus selektif Kalau Anda ingin ikut perinvestasi Anda pastikan Dikemanakan dana tersebut Untuk apa dan bagaimana dikelola dengan cara halal Ataupun dengan cara yang haram Allah Ta'ala aklam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!